Kasus PMK di Provinsi Jambi ini semakin banyak benih lor Ini ADO sebanyak 109 nekok hewan ternak di Kabupaten Batanghari Terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK nih Dari ratusan nekok tersebut ADO 22 diantaranya telah dinyatukan sembuh oleh dokter hewan setempat Nah, ini bagus nih Kasus ini ratu-ratu diakibatkan penularan dari hewan ternak yang dibeli peternak dari luar daerah Nah, mangkonya kalau kita beli hewan ternak dari luar daerah Itu harus diisolasi dulu Supaya tidak menimbulkan wabah nyelur ke peternak-ternak yang ada di Provinsi Jambi Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack Penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Batanghari terus meluas Dari data Dinas Perkebunan dan Peternakan terbaru Untuk di wilayah Kabupaten Batanghari sudah sebanyak 109 ekor hewan ternak yang positif terpapar PMK Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari Dr. Hewan Tuan Kuhafiq mengatakan dalam satu pekan ini mengalami penambahan 69 kasus dari yang sebelumnya hanya berjumlah 40 ekor Ratusan ekor hewan yang terpapar PMK ini tersebar di 7 kecamatan Yaitu Bajubang dengan jumlah 35 kasus, Muara Bulian 24 kasus, Muara Tembesi 39 kasus, Batin 24 2 kasus, Pemayung 2 kasus, Mersam 3 kasus, dan Maru Seboulu 4 kasus Penyakit mulut dan kuku 22 ekor hewan sudah dinyatakan sembuh Sementara itu dari ratusan ekor hewan yang terpapar ini, 12 diantaranya telah dilakukan pemotongan bersyarat dan 22 diantaranya dinyatakan sembuh Dengan demikian masyarakat dihimbau untuk segera melapor jika ada hewan ternaknya mendapati ciri-ciri terjangkit PMK Untuk penambahan dalam perminggu ini 69 kasus Jadi total per tanggal 23, 109 kasus Yang sembuh 22, yang mati belum ada, potong bersalah 20 Nah untuk wilayahnya sendiri ini dimana saja nih? Ini di kabupaten, di kabupaten ada beberapa desa, ada 12 desa Satunya di Beratai, Rengas Jondong, Persatuan Rusan, Jangga, Kemudian Kapung Baru, Ampelu Mungga, Bungku, Awin, Bukit Kemuning, Sungai Nirwan, Ampelu, dan Malaparu Jadi kalau untuk penyebaran kasus itu desa tertulah ada 12 desa Jonny Firdaus, Jek TV, melaporkan